Hai guys welcome back to my youtube channel selamat datang di channel aku inkasuk maulati nah sesuai dengan judulnya hari ini aku mau bikin one brand makeup tutorial dari pink flash karena di video aku sebelumnya aku udah review dan unboxing produk-produk dari pink flash kalau kalian belum nonton videonya ada di sini ya silahkan diklik langsung aja kita mulai tutorialnya nah pertama-tama pakai foundation dari pink flash ini yang testing matte foundation untuk finishnya diamet ya dan enggak bakalan banyak minyak gitu Nah untuk shadenya disini aku dapet yang nomor 02 dan disini juga udah dapet beauty blendernya so langsung aja kita blend foundation foundationnya pakai beauty blendernya Nah untuk beauty blendernya ini aku suka karena dia itu empuk dan nggak keras gitu karena ada biasanya beauty blender yang murah dan itu teksturnya keras banget dan susah buat ngeblend si foundationnya Oke jadi ini yang first layernya agak coverage juga sih jadi lumayan aku bakalan nambahin setelah layer lagi nah jadi kayak gini untuk layer keduanya ini parah sih kalau menurut aku untuk foundationnya itu high coverage dan juga dia itu gampang di blend dan wangi ini baunya itu bukan bau-bau yang kimia gitu jadi di baunya agak sedikit wangi menurut aku dan warnanya enggak terlalu keputihan walaupun di kamera kayaknya kelihatannya putih banget tapi setelah aku lihat di kaca itu enggak terlalu putih gitu dan warnanya cocok sama warna kulit aku jadi pas untuk produk keduanya ini ada pensil alisnya maklum ini udah aku pakai sebelumnya jadi agak sedikit nggak runcing ya coba kita runcingin dulu nanti sebelum dipakai dan ini tuh teksturnya creamy ya temen-temen pensil alisnya jadi menurut aku ini enak enak banget buat dibentuk nggak butuh usaha yang tinggi tuh tuh buat cewek-cewek pasti nggak heran kenapa kalau bikin alis itu kayak serius banget fokus karena ini tuh aku antara hidup dan mati harus seimbang ya nggak sih ini tuh teksturnya creamy pensil alisnya jadi bulu-bulu alisnya aku itu jadi kayak ada pomidnya gitu jadi agak kaku dan terkunci gitu loh jadi kayak pakai pakai eyebrow pomid ini nih jadi kayak tersusun rapi gitu untuk produk ketiga ini ada blush on tentunya dari pink flash warnanya kayak oral peach gitu cantik untuk kemasannya juga lucu karena dia kecil dan travel friendly jadi mudah dibawa kemana-mana sekaligus juga buat eyeshadow karena nggak dapet eyeshadow nya gitu langsung kita blend blush on nya disini aku pakai angle brush untuk bikin blush on nya sekaligus sekaligus blush on ini bakalan jadi eyeshadow nanti karena di paketnya itu nggak dapet eyeshadow nya jadi aku mau pakai brush on nya ini sebagai eyeshadow aku menurut aku blush on yang ini itu pigmentasinya lumayan tinggi jadi warnanya tuh bisa langsung keluar dengan sekali usap mau tambahin ada sedikit di bawah kelopak mata disini aku aplikatornya pakai eyeshadow brush ya untuk produk selanjutnya ini ada eyeliner tentunya dari pink flash warnanya ini hitam hitam pekat untuk ujungnya dia itu runcing dan panjang menurut aku jadi lebih gampang untuk membuat eyeliner di mata kita dan nggak bakalan jembrat kemana-mana so let's try langsung aja kita bikin eyeliner dan disini aku mau bikin agak sedikit panjang karena ujung eyeliner yang runcing dan panjang jadi memudahkan kita untuk bikin eyeliner jadi jangkauan tangan dan mata itu nggak terlalu nempel sehingga nggak bakalan gampang kecoret gitu bikinnya nah ini udah jadi gampang banget bikinnya untuk produk selanjutnya disini ada mascara mascaranya seperti biasa aplikatornya juga seperti mascara pada umumnya nah sebelum kita pakai mascara kita pakai penjepit bulu mata dulu supaya bulu matanya itu agak sedikit curly gitu jadi dari pink flash itu memproduksi dua jenis mascara guys untuk yang warna pink ini itu tuh fungsinya untuk memanjangkan bulu mata dan jenis mascara yang warnanya hitam botolnya warna hitam itu untuk bikin bulu mata jadi bervolume jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan kita beralih ke produk selanjutnya ini ada lip cream dari pink flash tentunya untuk warnanya ini warna orange dengan shade O03 jadi O itu artinya orange nah untuk aplikatornya tuh kayak gini jadi dia itu ada sikatnya kayak bulu-bulunya dan tengahnya itu ada lubang nyit untuk aplikatornya dia itu lentur jadi memudahkan kita ketika pakai lip cream dan nggak bakalan bleber kemana-mana dan ini warnanya ketika aku swatch untuk lip creamnya dia finishnya mid tapi dia nggak bikin bibir kita itu terasa kering dan berat karena dia juga teksturnya nggak lengket di bibir karena pada umumnya sih yang aku tahu lip cream-lip cream yang harganya terjangkau itu biasanya lengket di bibir dan ini tuh nggak lengket ya untuk lip matte dengan harga segini itu enggak lengket nggak lengket sama sekali produk terakhir dari pink flash ini ada lip glossnya lip glossnya ini warnanya pink gitu dan ada glitter-glitternya di dalamnya tapi nggak terlalu too much sehingga di bibir itu terlihat natural untuk warnanya pink tapi ketika dipakai tuh dia agak sedikit oksidasi gitu jadi warnanya nanti bakalan transparan gitu untuk aplikatornya dia sama kayak ada bulu-bulu halusnya dan tengahnya itu juga lubang ada lubangnya gitu untuk aplikator dari lip gloss ini sama dengan aplikator yang ada di lip cream dia itu lentur jadi enak kalau kita pakai nggak bleber untuk warna dari lip glossnya dia itu kayak natural pink gitu jadi kalau dipakai keseharian kayaknya ini cocok deh dan ini tuh warnanya kan pink gitu guys tapi kalau dipakai agak lama dia itu warnanya kayak memudar gitu loh kayak oksidasi gitu dan warnanya nggak bakalan jadi pink kayak bening transparan dan cakep banget warnanya nah buat kalian yang pengen tahu aku pakai produk bring flash yang apa jadi aku tuh pakai paket yang Christmas red ya untuk harganya sendiri kurang lebih 120 ribuan nah buat kalian yang mau order kalian bisa langsung ke video aku yang sebelumnya atau kalian bisa klik link yang ada di atas ini nah kalian langsung pergi ke description boxnya disitu ada link dari account official store dari pink flash jadi disitu ada Shopee nya kalian bisa klik dan kalian bisa belanja disitu nah untuk paketnya itu aku pakai paket yang Christmas red tapi kalau kalian mau beli yang ecer juga bisa banget kalian bisa langsung aja pilih-pilih di Shopee nya itu nah mungkin itu aja video dari aku semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan don't forget to klik like klik subscribe dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya biar kalau ada video baru dari aku kalian bisa langsung lihat oke see you on my next video bye jangan lupa di subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax